Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan melakukan perawatan servis CVT Aerox 155 Doi servis 3 bulan sekali, tentunya sudah menjadi langganan di bengkel kita Simak terus videonya, jangan di skip-skip dan dilarang Ketawa Seperti biasa ya guys ya, servis CVT di kita akan dilakukan pembersihan di CVT-nya Di segala CVT-nya, seperti halnya upgrade CVT Kurang lebih seperti itu, tapi nggak ada krok jalur dan sebagainya Nah, pembersihannya nggak asal dibersihin depannya doang ya Bener-bener kita pretelin sampai bener-bener setiap partnya kita bersihin Contoh semisal kalau di video itu CVT ya Pergandanya, kampas gandanya, rumah rollernya Semuanya bener-bener kita pretelin satu persatu Supaya nggak ada debu yang ngumpul yang menyebabkan ketidaknyamanan saat menggunakan motor Bahkan sampai ke CVT-CVT-nya juga kita bersihin guys Terus di servis CVT ini yang perlu kita ganti ada beberapa yaitu slider dan seal as pull-innya Kalau seal as pull-innya nggak lo ganti, itu takutnya menyebabkan kebocoran Terus pada slip semua tuh seada-adanya di CVT-nya Terus kalau slider nggak lo ganti, itu bakal bikin berisik motornya kayak mba-mba Jepang Terus setelah itu, piringannya kita kasih gemuk biar nggak seret pas piringannya bekerja guys Soalnya kalau seret, ntar pergerakannya nggak fleksibel di saat motor bekerja Jadi ntar ke kiri ke kanannya kurang enak gitu guys Oh iya, cara pembersihan CVT seperti biasa ya Ya, step pertamanya kita pretelin dulu semua part yang ada di CVT-nya Terus step kedua, kita bersihkan dengan bensin terlebih dahulu di bagian seluruh part CVT-nya beserta CVT-CVT-nya Terus step ketiga, kita finishing dengan carbo cleaner Ulangi langkah 2 dan 3 sampai benar-benar dirasa cukup bersih guys Baru lanjut ke step 4 dengan cara ngeringin semua partnya dengan kompresor Habis itu udah deh, tinggal pasang semua part CVT-nya ke bagian CVT-nya Agar motor bisa berfungsi dengan normal kembali guys Terus sejauh mata memandang, part-part CVT-nya nggak ada yang bermasalah guys Puli, rumah roller, aman semua Rollernya masih aman, per CVT-nya juga aman, per kampas gandanya juga aman Untuk part-part yang Doi pake adalah per CVT 1500 RPM dari Kawahara Terus per ganda 1500 RPM dari Daytona Terus untuk rollernya, gue nggak shoot pake berapa jadi lupa Dan part lainnya masih pake ori ya Karena ini udah racikan CVT di tempat kita Terus untuk gambaran, seperti inilah gambaran pengoprekan motor yang sudah berjalan 3 bulan ya guys ya Nggak terlalu kotor sih, kemungkinan Doi nggak pake perjalanan jauh Kalau pake perjalanan jauh, otomatis ini CVT-nya udah lumayan berdebu mestinya guys Terus untuk temen-temen yang kepingin untuk nyoba service CVT di rumah sendiri Bisa terapin ya step-step yang gue shoot di video Karena scene-scene yang ada di video itu adalah langkah-langkah gue dalam menyerfit CVT selama ini Full dengan cara-cara yang ada di video, pokoknya sama persis dah pokoknya Auto jospar, insya Allah motor lo kalau lo giniin Insya Allah ya, tapi ya ini racikan dari gue, khusus dari gue gue bagiin dari lo Bukan racikan sih, step-step yang biasa gue lakuin itu lo pake bisa gitu Gue bagikan Balik lagi ke topik Jangan lupa pair plat kampas ganda dipasang lagi mur pengencangnya guys Terus pair CVT-nya dipasang lagi dengan cara seperti yang ada di video guys Caranya sangat mudah Pertama ditekan dulu dengan kedua tangan lo Ya seperti ini Terus ketika sudah sampai ujung nih ya Tekan pake kaki lo yang burik itu Dan lanjut dipasang bautnya Pasang bautnya pake perasaan jangan kenceng-kenceng dan jangan longgar-longgar juga Bisa lo pasang pake kunci biasa juga Bisa lo pasang juga pake impact Kalau gue sih pake impact gak capek Lanjut ke seal as pulinya Ini gue copet ya Karena udah meleber semua olinya Takutnya bikin slip di bagian persifitiannya Karena bagian persifitian gak boleh ada olinya guys Terus kita ganti baru ya Ori Yamaha no KWKW seperti biasa Untuk masalah beginian mending nyari yang aman-aman aja guys Terus lanjut jangan lupa kita pasang juga rumah rollernya Dan jangan lupa rollernya dipasang guys Terus ini permukaan rumah rollernya masih aman ya Dan ini gambaran kalau permukaannya udah ngelegok Yang menyebabkan fan belt gak fleksibel Nah karena rumah roller si irock ini masih aman permukaannya Jadi gak kita derajat Karena fan belt masih bisa maksimal Terus setelah semua part sudah dibersihkan dan dioptimasi Langsung saja kita pasang kembali part-partnya ke CVT-nya Untuk dicek apakah servis CVT kita berhasil atau tidak Nanti di akhir video akan ada test drive dan testimoni dari penggunanya Karena kita sudah berada di penghujung acara Langsung saja saya ucapkan terima kasih banyak Sudah menonton jangan lupa like, komen, dan share video ini Agar saya bisa merosting kalian lebih jauh Dan jangan lupa subreknya Karena amalan-amalan sekarang yang paling mudah selain senyum adalah subrek Tinggal klik tombol subreknya dan kalian sudah bisa Mengklaim pahla kalian Thanks for watching and I'll see you on the next content Mari kita ucapkan salam andalan kita Salam apa? Salam jos geng, jos par Kita scan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gue mau nanya, sebelumnya kan lu pernah servis disini nih Nah terus setelah pemakaian selama servis itu Sampai lu servis sekarang lagi itu Apa yang lu harusin? Rasanya enak sih bang, tarikannya jadi lebih kenceng Tarikannya enak terus buat jalan naik juga enak Gak ada kendala apa-apa sih Jadi gue servis kesini juga cuman buat nyetis aja Buat cuman bulanan aja Oh iya, terus kan lu servis bulanan ini kan Kayak udah setelah pemakaian 3 bulan terus Mas yang ini, kalau yang ini bedanya apa? Yang beneran buat? Lebih fresh aja, lebih enteng nih Oke, lebih enteng dari sebelumnya ya Lebih responsif lagi Jadi kayak barang-barangnya lebih bersih juga ya Oke, thank you bang Just neng, just par Ayo, thank you bang Oke